Bupati Turaja Utara Kalatiku Pembonan kembali melakukan penyerahan bantuan langsung tunai Dana Desa Tahap 3 di Lembang Paku kepada 84 kepala keluarga yang terdampak COVID-19. Sebelum penyerahan BLT, Kepala Lembang Paku mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Kalatiku Pembonan yang berkenan hadir dalam acara penyerahan BLT Dana Desa di Lembang Paku. Sementara, Bupati Turaja Utara dalam arahannya mengatakan BLT yang diterima oleh masyarakat adalah upaya pemerintah dalam memperjuangkan dan memperhatikan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Kalatiku yang didampingi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang Rita Rasinan dan Sekretaris Diskom Info Anugrah Yayarundu Padang juga memberikan spirit kepada para pengrajin Anyaman Tikar yang ada di Lembang Paku Kecamatan Den Pina. Kalatiku juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan menanam tanaman lokal dalam mengantisipasi jika terjadi kekurangan pangan. Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Kita baru saja menerima bantuan langsung tunai masyarakat yang memang terkena dampak daripada virus corona ini. Saya telah meyakinkan kemarin bahwa pemberian tahap kekiting merupakan perhatian dari pemerintah Kabupaten Turaja Utara kepada rakyat di Lembang Paku ini. Saya juga memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap membimbing anak-anak sekolah mendorong mereka yang pada tanggal 10 yang akan datang itu sudah akan kembali bersekolah. Terima kasih telah menonton!